Pada akhir 2020, Ridho Seleng dan istrinya Onisirajowati terpapar virus COVID-19 yang mengibaratkan momen itu sebagai perjuangan hidup dan mati. Awalnya Ridho Seleng mengaku hanya menjalani isolasi mandiri di rumah, hampir setiap sore hari, ia merasakan kondisi kesehatan yang semakin parah. Puncaknya menurut Sang Gitaris adalah pada hari ke-8, saat itu kondisinya justru memburu. Pokoknya selama pandemi pengennya pagi cepat pagi kalau sore mau drop kayak badan gak demam jadi benar-benar parah. Jelas Ridho Seleng di akun Youtube Ari Lasso TV yang diunggah baru-baru ini. Napas mulai sesak, sesak sesak sesaknya sampai aku bilang kalau aku masih hidup besok harus ke rumah sakit sambungnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ridho Seleng saat itu yang menyebut hanya bisa mengkonsumsi obat yang dimiliki di rumah. Aku berkumur, minyak kayu putih semua aku pakai tapi sudah tidak mempan, di tempat tidur udah kayak pasrah tuturnya. Malam semakin larut, saat hari sudah berganti kondisinya justru semakin parah. Saat itu Ridho Seleng terpikir untuk menuliskan surat wasiat yang ditunjukkan ke istri dan anaknya. Jadi setengah tiga aku bangun kayak ada tenaga, ambil laptop di tempat tidur, aku tulis semua surat-surat buat Oni dan semuanya deh. Selesai udah, itu aku rasanya plong, tutup laptop, kemudian Oni bangun, ucap Ridho Seleng. Saat itu sang istri menanyakan apa yang baru dilakukan Ridho Seleng, namun ia memilih untuk menutup hal yang baru saja dilakukan dan minta Oni si Rejawati kembali tidur. Terima kasih telah menonton!